Jalanan di tanah Papua Kebanyakan masih dikelilingi hutan Seperti jalan di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Hutan yang masih lebat itu seolah menyimpan misteri yang mengerikan Beberapa sopir yang melintas di jalanan ini pun kerap mendapatkan gangguan aneh Jalur yang berbatasan dengan Kabupaten Sorong itu disebut memang meninggalkan kisah misteri Cerita seorang supir saat melalui jalur ini di malam hari Dia pernah dicegat ular raksasa Ular tersebut memiliki panjang sekitar 10 meter Tiba-tiba melintas di tengah jalan Dia terkejut dengan pemandangan di depan mata yang tak lazim ini Dan langsung menghentikan kendaraan sambil merekam penampakan tersebut Dia pun meminta izin untuk melintas dengan berbicara perlahan Minta permis ke ular raksasa tersebut Seketika ular raksasa itu kembali pada posisinya dan merayap pergi Selain itu sopir lain juga mengalami hal serupa Dia memperingatkan agar tak melindas hewan apapun saat mengendarai kendaraan di malam hari Memang wajar jika binatang liar kerap berkeliaran di jalanan Yang mana kanan kirinya adalah hutan Namun ada baiknya jika bertemu dengan binatang di tengah jalan Berhentilah dan bunyikan klaxon agar mereka pergi Lain lagi dengan adanya cerita tentang penampakan di hutan tersebut Konon Pernah tanpa sengaja pemandangan mistis terabadikan melalui video Dalam video itu nampak di pedalaman hutan Terlihat ular raksasa melenggak lengok Terlihat jelas dari bagian kepala hingga tubuhnya yang cukup besar dan tak wajar Sepertinya ular raksasa itu penjaga hutan Tambrau Papua Untung saja ular tersebut tidak sampai menyerang warga yang merekamnya Di pedalaman hutan Papua memang menjadi hutan yang sangat disukai oleh ular raksasa Beberapa warga pernah menemukan ular raksasa di dalam hutan Baiknya warga di sana membiarkan ular raksasa itu hidup bebas berkeliaran di hutan Ular itu dibiarkan agar tetap tumbuh dan berkembang biak dengan selayaknya Ular raksasa di sana ukurannya hampir menyerupai anakonda Jarang sekali ada pembahasan ular di hutan Papua Karena warga di sana merasa biasa saja dengan penampakan ular raksasa tersebut Ular raksasa ini dipercaya oleh warga Papua sebagai penjaga hutan Papua Dari para orang-orang jahil yang berusaha menggunduli hutan Papua Nah sobat bagaimana menurut kalian tentang penampakan ular raksasa sebagai penjaga hutan Papua ini Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa berikan komentar